Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat video tentang cara menggunakan sensor gas disini ada 3 macam sensor gas dan 1 buah arduino mega 2560 disini saya sudah membuat sistem minimumnya ada 3 sensor gas yang sudah ada sistem minimumnya dan yang 2 nya belum tipe pertama itu adalah sensor gas HS133 HS133 dan yang kedua TGS2610 yang kecil dan yang terakhir ini ini adalah MQ2 ini sensor MQ2 MQ2 sensor gas MQ2 TGS2610 dan HS133 disini disini saya sudah menyodel rangkaiannya plus ke 5V ini semua tegangannya menggunakan catu daya 5V ke 5V dan ground untuk sensor yang pertama A0 A1 dan A2 programnya programnya yang sudah saya upload ke arduino mega dan nanti hasil pembacaan dari sensor itu berupa tegangan output yang dihasilkan ketiga sensor ini saya sudah mengkonversinya dari nilai ADC disini dari nilai ADC saya ubah ke tegangan dengan cara dengan cara hasil pembacaan ADC dibagi dengan 1023 karena ADC 10bit jadi 1023 dan lalu dikalikan dengan tegangan AVCC atau VCC dari apa namanya rangkaian ini disini saya sudah ukur menggunakan multimeter rangkaian ini VCC 4,65 4,65 diisi 5V tidak apa-apa cuma hanya saja kalau hasil pembacaannya ingin akurat tegangan yang dihasilkan multimeter dengan hasil outputan ketiga sensor ini lebih baik kita harus mengukur dulu tegangan sumbernya berapa dikalikan baru nanti tegangan output nanti saya akan tampilkan ke serial monitor saya akan langsung colokkan terlebih dahulu karena program sudah saya upload pada Arduino Meganya terlebih dahulu saya akan hidupkan sudah sudah saya hidupkan lampu indikator menyala disini saya akan buka serial board rate 9600 disini ada dan serial untuk data yang pertama ini adalah sensor HS133 yang ini TGS yang tengah dan yang terakhir itu MQ2 sensor MQ2 dipisah tanda hashtag semua sensor ini nanti kenapa diawali start dengan dolar dan diakhiri dengan persen nanti sama saya alatnya dibuat berkomunikasi antar Arduino untuk mengirim data hasil pembacaan sensor ini jadi tidak perlu dihiraukan yang terpenting ini sensor pertama kedua dan ketiga hasil pembacaan tegangan untuk sensor pertama 0,9 dan sensor kedua 1,5 dan yang terakhir 0,3V ini kalau pengen lebih benar cara pengkalibrasiannya lebih baik kita bandingkan nilai outputan sensor yang terbaca di serial monitor Arduino ini kita bandingkan dengan outputan dari multimeter jadi ada dua kita ukur aja langsung dari outputan port ADC dari sensor dan untuk pengambilan data lebih baik ketika baru pertama kali sensor ini dihidupkan lebih baik kita menunggu selama 3 menit kurang lebih 3 menit itu dikarenakan biar alat kalau orang biar pemanasan dulu heaternya biar panas ada kaki ada 6 kaki kalau yang tipe yang besar ini ada 6 kaki heater 2 dan port A dan B itu 2-2 yang ini ada 4 kaki jadi lebih baik kita nunggu sampai kurang lebih 3 menit baru pengambilan data boleh diambil jika tidak pembacaan data akan tidak begitu akurat nanti untuk liste minimum nya ini bisa dilihat di data sheet masing-masing sensor ini pembacaan sensornya jika saya kasih gas dari kore api ini sensor pertama berubah atau tidak berubah jadi 4 dan yang lainnya juga ikut berubah tapi tidak terlalu karena saya kan difokuskan pada sensor yang pertama sekarang sensor yang kedua yang tengah naik 4 bisa dilihat dan yang terakhir naik juga jadi sistem minimum ini bisa dikatakan sudah bekerja sesuai yang diharapkan nanti tinggal digunakan untuk keperluan yang sudah saya ingin buat mungkin sekian untuk cara menggunakan sensor gas 3 ketiga sensor gas menggunakan Arduino Mega wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segera berapa segera yang